Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Selatan, Amsal Sampetondok, menghadiri Safari Ramadan di Hotel Pantan Makale, Tanah Toraja, Senin 11 April 2022. Kegiatan itu dihadiri pula Sekretaris dan Pengurus DPD Partai Hanura, Ketua DPC dan 18 Agota Dewan dari Partai Hanura yang ada di Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Amsal Sampetondok juga yang dikenal pengusaha sukses itu mengatakan, dengan adanya Safari Ramadan ini secara tidak langsung dapat memperkuat persatuan dan kebersamaan pengurus Partai Hanura yang ada di Sulawesi Selatan. Dalam silaturahmi ini, Amsal saat membawakan sambutannya, berharap setiap kadirnya bekerja maksimal sehingga dapat membangun hubungan emosional dengan masyarakat sebagai salah satu cara meningkatkan elektabilitas partai. Kegiatan ini, kata Amsal, dalam rangka mewujudkan rasa kebersamaan kadir Hanura dengan masyarakat sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan popularitas partai Hanura menuju kemenangan di pemilu dan pilkada mendatang. Pada kesempatan itu, Amsal juga menyerahkan SK Kepengurusan Partai Hanura Toraja kepada para kadir. Akhir acara Safari Ramadan 1443 Hijriah, undangan yang hadir lanjut dengan buka bersama. Dari Kebupaten Toraja, reporter Surya TV, Andri Sudirman melaporkan.